Rombongan Presiden RI Joko Widodo dihadang beberapa saat setelah mendarat di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Rabu 28 Desember 2022. Insiden itu terjadi saat iring-iringan Presiden menuju penginapan di Hotel Marina Inn sekitar pukul 17.00 Wita di jalan lintas Wadumbulu, Kota Bima. Rombongan mobil RI1 saat itu disambut meriah warga Kota Bima dengan berjajar di pinggir jalan sembari melambaikan tangan ke arah iring-iringan yang dikawal ketat TNI dan Paspal Press. Tiba-tiba seorang pria membentangkan bendera PDI Perjuangan sembari terus berusaha merangsak mendekat ke mobil RI1. Seorang pria lainnya bahkan lebih nekat dengan menghadang mobil Toyota Alphard yang ditumpangi orang nomor satu di Indonesia itu. Aksi mereka sempat dihalau bahkan nyaris tertabrak forijen polisi militer, namun mereka tetang melanjutkan aksinya. Anggota Paspal Press termasuk anggota TNI Polri yang panik langsung menghalau dan mengamankan mobil RI1. Aksi terekam video amatir berdurasi 29 detik itu awalnya diposting salah satu akun Facebook. Meski akhirnya tidak ditindak Paspal Press atau petugas keamanan, netizen menganggap aksi itu berbahaya dan sebaiknya jangan ditiru. Belakangan diketahui, ketiganya adalah karir PDI Perjuangan di Kota Bima. Mereka mengaku aksinya adalah bentuk euforia atas kehadiran Presiden di Bima. Usai insiden, beredar foto ketiganya dan dua orang perempuan memamerkan kaos yang diberikan Jokowi. Pada kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi meninjau pembangunan pasar sila dan pembangunan rumah relokasi korban banjir tahun 2019 di desa Tambei, Kecamatan Bolo. Bukan kali ini saja rombongan Jokowi dihadang di NTB. Tanggal 18 Mei 2019 lalu, viral emak-emak di jalur desa Sengkol Lombok Tegah dekat menghadang rombongan Presiden yang akan meninjau proyek sirkuit Madalika. Terima kasih telah menonton!